Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarimin yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series Dan sekaligus akan membahas bocoran untuk episode nanti sore Dimana saat itu Maudie yang tengah dikejar-kejar oleh segerombolan preman-preman anak buah dari Andi Dan tentunya Kendra Wilantara sangat kebingungan Pada saat Ken sedang melihat mobil Maudie yang sedang berada di tengah jalan Saat itu pun Maudie sangat shock dan ketakutan banget saat dikejar-kejar rombongan preman-preman tersebut Tetapi saat itu Maudie berhasil melarikan diri membawa mobil truk yang ia kendarai Dan Maudie pun bertemu Maudie Saat itu sangat bahagia banget ya setelah menemui si Kendra Wilantara Dan tentunya saat itu Ken dan Maudie sangat bahagia banget ya saat pertemuan tersebut Dan terjadilah sesuatu yang mengakibatkan Ken harus membuat perhitungan kepada anak buah dari Andi tersebut Dikarenakan saat itu Ken sangat kesal Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya Langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita juga akan disuguhkan dengan adegan-adegan dimana saat itu Madina yang tengah mencari keberadaan si Zidan Tetapi saat itu Madina tidak menemukan satu titik yang dimana saat itu Zidan akan ditemukan Dan di sisi lain saat ini Andi yang berpura-pura menyuruh orang untuk melabui si Rama dan juga Vanessa Andi menginginkan agar pertukaran antara Maudie dan Vanessa terjadi Tetapi malam itu Vanessa yang setelah melihat perempuan yang berada di depannya yang akan ditukarkan oleh Vanessa tersebut Memang benar-benar bukan Maudie Hal ini membuat Vanessa berkata kepada Rama bahwa Andi sudah berbohong dan sudah menipu Dan di adegan selanjutnya kita juga akan disuguhkan dengan adegan-adegan dimana saat itu Argadana Bakalan mempercayai perkataan dari si Kendra Wilantara Berkemungkinan Ken bakalan mengatakan yang sesungguhnya tentang si Oncom Arman Tetapi saat itu Argadana bakalan membawa Emily dan juga Ken Untuk mempercayai perkataan dari Kendra Wilantara tersebut Karena Argadana bakalan berada atau menemui Pak Polisi yang sedang menahan si Arman tersebut Tapi sebelum lanjut lagi ya langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga ya Dan seperti biasanya nih guys Mas Mimin Sarmen ingin tahu nih kalian penggemar sinetron love story di series dari daerah mana aja Silahkan absen di bawah kolom komentar ya agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Karena diisi video ini Mas Mimin Sarmen membahas bocoran untuk episode nanti sore Dan akan membahas untuk episode selanjutnya Yang berkemungkinan diadakan selanjutnya si Haris yang saat itu sedang bersama si Tante Anita Tentunya saat itu si Haris sangat ketakutan banget ya Karena saat itu Emily sudah mengirimkan uang yang diminta oleh si Tante Anita untuk membebaskan si Oncom Arman Dan mungkinkah si Tante Emily tersebut bakalan ketipu abis-abisan dengan ulas si Tante Anita dan juga si Haris Dan kemungkinan saat itu Oma bakalan mengetahui semuanya nih guys tentang gerak-gerik si Tante Anita tersebut Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus sinetron love story di series Yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua ya Dan kita juga nanti sore bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua baper nih guys Dan kita doakan juga ya supaya sinetron love story di series bisa bertengger di rating nomor 1 ya guys amin Kita doakan juga agar para kru dan pemain sinetron love story di series selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya Dan tentunya di adegan selanjutnya yang berkemungkinan Wilantara bakalan tersinggung banget ya Dengan perkataan-perkataan si Tante Emily kepada Kendra Wilantara yang saya itu harus pergi dari rumah Arga Dana tuh guys Dan di adegan selanjutnya juga mungkin kasih Panessa yang berhasil melepaskan dirinya dari si Tangkurak Andi nih Dan tentunya saat itu Rama bahagia banget ya saat melihat istrinya tersebut bebas dari skapan si Tangkurak Andi Dan akankah si Rama bakalan mengakui ataupun menahan semua amarah dari mamahnya tersebut Dan apakah si Andi bakalan menahan Panessa dan akan segera mendapatkan Panessa kembali Dan tentunya di sisi lain saat ini si Tante Dinda Yang benar-benar tidak menyetujui lagi hubungan si Panessa dan juga Rama ya Dan tentunya saat itu Wilantara bersikap tegas kepada si Tante Dinda Bahwa dirinya tidak harus bersikap seperti itu kepada Panessa Tetapi Tante Dinda yang saat itu keras kepala dan tidak mendengarkan apa perkataan dari si Wilantara tersebut Dan tentunya saat ini Tante Dinda memang benar-benar membuat Wilantara sangat marah ya Dan bersikap tegas kepada si Tante Dinda Di adegan selanjutnya Dimana saat itu Arga Dana yang mengatakan kepada si Tante Emily Dikalau Maudie dan Ken harus pergi dari rumah ini Tentunya Tante Emily pun harus juga pergi dari rumah ini Dan tentunya Tante Emily sangat terkejut ya dengan perkataan-perkataan Arga Dana tersebut Dikarenakan saat itu Tante Emily memang benar-benar menginginkan agar si Ken dan juga Maudie pergi dari rumah Pak Arga Dana Tentunya Arga Dana sangat marah sekali ya dengan si Tante Emily tersebut Hingga membuat saat itu Arga Dana hampir emosi kembali ya Dikarenakan Tante Emily melawan dengan perkataan-perkataan yang sudah diucapkan oleh Arga Dana Dan mungkin kata Tante Emily bakalan menginginkan agar Maudie dan Ken bisa bertahan di rumah Pak Arga Dana Di sisi lain saat ini Wilantara dan Tante Dinda memang benar-benar bingung dengan sikap si Tante Emily tersebut Tidak ada lain saat ini Ken yang sangat bingung dan Wilantara pun sangat tersinggung dengan ucapan-ucapan si Tante Emily tersebut Apalagi Tante Dinda yang saat itu berkata kepada Wilantara bahwa dirinya ataupun Wilantara Tidak harus mengikuti campur lagi urusan si Emily dan si Oncom Arman Nah sekian dulu info yang dapat Mas Mimin sampaikan apabila ada kesalahpaman dan salah penyampaian Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Di akhirnya wabila itufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton